Ada satu pertandingan ya, saya karena masih muda diberi kesempatan semangat kan. Nah masih muda itu kan tenaganya kan kuat, ya kan. Nah saya dapet bola, saya dikejar oleh lawan, dikejar dari takutnya saya, saya lari. Karena tenaga masih kuat, lari, dikejar-kejar saya lari, tahu-tahu kok sepi, nggak ada orang. Saya lihat, luh gawangnya udah di sana, ini melewati garis. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang kembali di kanal Youtube Oma Balbalan bersama saya, Miftakul Fahamsa. Di samping saya ini, kalau bicara soal niak mitra, tidak akan lengkap kalau tidak membicarakan sosok di samping saya ini. Muhammad Zain Al-Hadad. Selamat sore. Sore. Ya, apa kabar ini? Ah, pirek. Iya, 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 iya. Tambah mbo wisai. Alhamdulillah. Seger ni. Beliau ini, ini. Mungkin salah satu pemain di dunia sepak bola yang bertahan di satu klub. Beliau main hanya di niak mitra ya. Ini. Pak Mama, yang jadi pertanyaan saya begini. Pak Mama ini kan Arab kan? Dan di komunitas Arab Surabaya itu ada Ashabab Salim Group. Ashabab ya? Ashabab. Nah, tapi, Pak Mama ini tidak main di Ashabab. Mainnya justru di niak mitra. Gimana ceritanya ini? Nah, ceritanya itu, pada saat itu, pada saat saya berusia belasan tahun, itu memang Ashabab waktu itu tidak ada tim juniornya. Hanya ada satu tim amatir Ashabab ikut di kompetisi dan itu pemain senior-senior. Akhirnya muncul klub namanya Mitra Surabaya. Nah, salah satu pengurusnya itu adalah Pak Ali Aidit. Saya kenal baik, gitu. Akhirnya, saya ditawari sama Pak Ali Aidit ini untuk bermain di Mitra. Jadi, niak mitra belum lahir. Mitra dulu. Nah, jadi saya sudah berada di Mitra. Sebelum niak mitra lahir. Niak mitra lahir tahun 70. 79. Sorry, niak mitra itu 79. Galatama itu lahir tahun 79. Ya. Niak mitra ikut di kompetisi Galatama tahun 79. Nah, saya waktu itu masih muda. Saya main di Mitra. Akhirnya tahun 80, saya dipanggil Persibaya Junior Surat Ingkap. Nah, saat itu Persibaya sudah TC kurang lebih 2-3 bulan. Pelatihnya adalah JA Hatu. Begitu di TC keluar, separing lah lawan Surya Naga, separing lawan Asyabab dan lain-lain. Persibaya saat itu menang. Ketika separing lawan Mitra Junior atau Mitra Surabaya Muda ini, Persibaya kita kalahkan. Nah, akhirnya saya ditarik ke Persibaya Junior untuk berangkat ke Surat Ingkap. Tanpa ikut TC yang 3 bulan. Oh iya, istimewa ini. Rejeki kan itu. Iya kan. Kita sikat Persibaya. Waktu itu kalau nggak salah 31. Akhirnya saya langsung sama Om Hatu dipanggil ke Persibaya Junior dan segera berangkat ke Surat Ingkap. Yang cetak gol waktu itu Mitra? Saya cetak gol waktu itu. Nah, dari Surat Ingkap itulah saya langsung masuk ke Niat Mitra Galatama. Tahun 80 saya sudah di Galatama Niat Mitra sampai tahun 90 sampai bubar. Walaupun saya waktu itu masih muda. Mas, berarti masuk Niat Mitra umur berapa itu? Ya, masih muda lah. Saya mungkin waktu itu sekitar 17-18 tahun ya. Saya masih muda. Nah, akhirnya bersetia dengan Niat Mitra itu. Apa yang membuat Pak Mamak ini setia dengan Niat Mitra? Ya, yang pertama Niat Mitra ini adalah klub dari Surabaya. Dan Niat Mitra ini adalah salah satu klub legend terbaik di Indonesia. Nah, jadi saya berpikir kenapa saya harus pergi jauh-jauh. Di Surabaya ada. Nah, dan memang Niat Mitra waktu itu luar biasa. Akhirnya saya betah di situ. Dari mulai karir sampai saya menjadi pemain nasional sampai pensiun di satu klub namanya Niat Mitra Surabaya itu. Di perjalanan itu pasti ada godaan untuk pindah ke klub yang lainnya kan? Pernah nggak di goda klub-klub yang lainnya? Ya, ada. Ada lah. Karena apa? Karena kebetulan saat itu kan saya di Niat Mitra, alhamdulillah. Bagus, prestasi bagus ya. Jadi tawaran itu ada. Tapi saya berpikir, ah saya nggak mau jauh-jauh. Surabaya aja ada. Dekat keluarga. Dan saya suka dengan Niat Mitra. Akhirnya saya memilih tetap di Surabaya. Walaupun ada teman-teman saya beberapa yang pindah. Tapi saya memilih di Surabaya. Itu ya alasannya. Karena Niat Mitra ini. Dan ini, Pak Mama. Waktu di Niat Mitra awal itu kan di usia yang sangat muda ya. 17 tahun, 18 tahun itu. Posisi striker. Waktu itu awal Niat Mitra ada itu strikernya masih ada. Samsul Arifi. Ada Joko Malis. Lalu di edisi berikutnya ketambahan Fandi Ahmad. Di momen itu. Apa yang dilakukan Pak Mama agar tetap. Apa ya. Apa bisa tetap berada di Niat Mitra. Nggak drop. Atau justru waktu itu memang. Sengaja. Ah saya di sini aja. Biar belajar dari mereka. Jadi Niat Mitra itu dari ujung. Keeper sampai ujung striker itu pemain nasional semua. Jadi saya kalau bisa berada di dalam satu tim. Legend. Dimana di situ banyak bintang. Dan saya termasuk pemain paling muda. Itu saya anggap itu sudah luar biasa. Sehingga saya di Niat Mitra itu. Walaupun muda. Saya berada di tim itu. Sekaligus bisa belajar dari yang lain-lain. Senior-senior. Jadi tahun 80-82 Niat Mitra juara. Tahun 82-83 untuk mempertahankan itu Niat Mitra panggil Fandi Ahmad sama David Lee. Karena keran pemain asing waktu itu dibuka. Juara lagi. Nah 84 pemain asing ditutup. Akhirnya mereka pulang. Nah sejak 84-85 itu Niat Mitra perombakan. Pemain muda dan saya diangkat menjadi kapten. Sampai Niat Mitra bubar tahun 90. Wistim mehewa ini. Dan di setelah juara yang kedua itu. Banyak yang eksodus juga ya. Betul. Jokomales, Judi Suriata, Jokomales, Judi Suriata, Jodhama Yudha, Yudha Utama. Wendiana ke Persibaya banyak lah. Akhirnya Niat Mitra memakai pemain muda-muda. Nah saya karena sudah pernah di Niat Mitra. Jadi saya di situ termasuk yang pemain lama. Akhirnya jadi seniornya. Akhirnya saya jadi kapten di situ. Akhirnya mulai lah kompetisi 86. 86, runner-up 87, juara. Terus 8, 8, 9, juara. Tapi tak rumah kota. Yang ada kasus Lampung. Lampung ya terlambat itu. Akhirnya sampai 90, bubar. Nah waktu jadi kapten itu. Ini kan meskipun ada generasi baru kan. Di situ tetap ada Hanafing, ada muncul Jayartono yang tim nasional ya. Ya Pak Mamak juga tim nasional. Tapi untuk bisa mengendalikan teman-teman sebagai kapten ini. Apa yang dilakukan? Ya saya pendekatan aja. Pendekatan kepada teman-teman. Komunikasi yang baik. Dan tentunya kita harus memberi contoh dan menunjukkan kepada mereka-mereka itu. Kebetulan saya suka bercanda. Jadi mereka senang. Akhirnya kita akrab. Siap, siap, siap ini. Menarik ini. Dan salah satu striker nyakmitar yang insting goalnya tinggi. Untuk ngasah itu, ini mungkin jadi pelajaran juga buat teman-teman pemain muda. Untuk ngasah agar tetap instingnya tetap terjaga, naluri goalnya tetap tinggi itu apa yang dilakukan? Ya, yang jelas latihan. Jadi gini, kebetulan rumah yang saya tinggal itu agak besar. Jadi saya kalau pulang sekolah, saya panggil anak-anak kampung itu, anak-anak tetangga-tangga itu masuk bermain bola di situ. Nah, selain itu, tentu latihan. Dulu nyakmitar itu latihannya luar biasa. Pak Basri, juga ada Pak Wenas. Kita kadang-kadang latihan shooting berapa puluh kali, heading berapa puluh kali. Dan karena saya waktu sebagai striker, ya tentunya namanya aja ujung tombak, harus tajam. Siapa yang diharapkan bikin goal kalau tidak ujung tombak? Walaupun sepak bola modern seperti sekarang, striker tidak harus bikin goal. Karena sepak bola berkembang. Tapi pada saat itu, ya kita diharapkan untuk bisa bikin goal. Karena kalau tidak bikin goal, ya tidak menang. Kalau main bola bagus, tapi 0-0, ya tidak menang kita. Nah, kita harus menang. Nah, menang itu bagaimana? Harus bikin goal. Berarti di asas sendiri ya, kebetulan kalau tidak salah di match-nya nyakmitra, di belakang itu ada lapangan juga? Ya, makanya saya bilang nyakmitra itu adalah salah satu klub legend terbaik di Indonesia. Karena apa? Satu, punya lapangan sendiri untuk berlatih. Punya match yang representatif, luar biasa. Di match itu juga ada lapangan, walaupun kecil. Jadi misalnya hujan tidak ke stadion, bisa berlatih di situ. Nah, itu yang bikin akhirnya saya betah juga di nyakmitra. Jadi kita, walaupun hujan, tetap latihan. Ada lapangan sendiri di nyakmitra. Kalau soal goal tadi, latihan sendiri syuting-syutingnya. Bisa satu hari syuting berapa kali, Pak? Ya, tergantung lah. Tapi, 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 tapi bikin goal itu bukan cuma syuting, tapi naluri. Naluri mencetak goal. Kalau orang walaupun dilatih syuting berapa ratus kali, kalau naluri bikin goalnya tidak ada, maka dia akan sulit untuk mencetak goal. Dan saya dulu jarang mencetak goal dengan tenang-tenang keras, jarang. Saya paling dengan passing atau sekali-sekali syuting. Tapi ya itu tadi, naluri tadi. Karena sudah di asa, akhirnya, Alhamdulillah itu. Ini striker abadinya nyakmitra. Karena setelah airannya Samsul Arifin, Joko Mahlis itu, ya strikernya ya, Muhammad Jain Al-Hadad ini. Siapapun yang datang, lebih baik menyingkir ya. Saya ingat ini ceritanya Wawan Darmawan. Wawan Darmawan ini aslinya datang dari Jombang, posisinya striker. Tapi karena tahu bahwa striker abadinya adalah Mama, Muhammad Jain Al-Hadad, memilih jadi baik kanan aja ya. Iya, iya cerita itu. Pak Mama, kan bersama nyakmitra itu perjalanannya panjang ya. Momen yang tidak terlupakan bersama nyakmitra, Pak. Iya, iya banyak ya momen yang di nyakmitra maupun di tim nasional ya. Iya, kalau di nyakmitra ya ketika kita berhasil menjadi juara. Dan juara di beberapa kali, bukan cuma di kompetisi, tapi di turamain-turamain. Terus yang kedua, kita sempat bermain bersama legenda dunia, yaitu Arsenal. Nah, saya sempat main pada tahun 1983 tuh, main dintam Baksari lawannya Arsenal. Bangga lah kita senang, gimana kita main dengan pemain bintang-bintang dunia. Kalau di tim nasional juga yang berkesan di Thailand ya ketika waktu lawan Oman itu, lawan Arab Oman itu, pertandingan kita memang harus menang. Akhirnya, Alhamdulillah kita menang waktu itu dan saya cetak dua gol. Dan yang berkesan lagi, setelah lawan Oman, saya main lawan RRC, lawan Cina ya. Saya main di sayap kiri, itu juga berkesan. Karena itu bukan posisi saya. Iya, bukan posisi. Nah, saya main di sayap kiri full, saya main 2x45 menit dan kita menang waktu itu 3-1. Jadi itu salah satu yang cukup berkesan ya. Nah, kalau ini kan striker utama ini, ujung tombak sendirian. Kalau waktu niat mitra yang juara 8788 itu kan sayap kirinya ada Hanafeng, kanannya ada Eduat Pangilomi, back kirinya Jaye Hartono, back kanannya Wawan Darmawak. Untuk menyatukan chemistri agar bisa menerima dengan pas umpan-umpan mereka, gimana cara bangun chemistrinya? Nah, selain di dalam latihan sudah kita bangun, ya kita juga ngomong-ngomong, kita juga bicara-bicara. Eh, Jaye, aku kalau di sini kasih enak bola di sini. Misalnya begitu. Saya sukanya itu bola-bola begini. Nah, akhirnya dari situ terbangun kerjasama dan chemistri. Akhirnya kita menjadi tim yang disegani saat itu. Atau juga ngobrol di luar lapangan jalan barang gitu juga? Iya, iya, kita kadang-kadang ada waktu kita makan di belakang itu ada seperti pasar gitu. Kita sering makan di situ, di situ kita ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol. Akhirnya apa? Akhirnya saling pengertian itu terjadi. Kalau nggak salah kalau setiap ini ya, sebelum main itu pasti makan kambing guling. Iya, harap ini. Itu di daerah Ampel itu ada yang jual kambing oven. Itu memang hampir teman-teman saya itu sering makan di sana. Termasuk Fandi Ahmad, David Li pun pernah saya ajak ke situ. Malah dia tiga hari kemudian dia telepon saya. Mak, aku sudah di depot Yaman namanya. Sudah, kayak enakan dia datang sendiri. Iya, itu Fandi tanya itu. Jadi pertama saya ajak dia. Wah, ini enak. Dapat tiga hari dia telepon saya. Mak, ayo saya tunggu di warung kemarin. Loh, kenapa? Saya sudah datang di sini. Berarti dia cocok. Itu setiap mau main selalu makan di situ? Ya, ya enggak lah. Ya enggak lah. Pokoknya kita kepingin ya makan. Kita kepingin ya makan. Itu kan salah satu kesukaan. Tapi saya juga suka makan makanan kayak tahu campur, pecel, apa-apa. Saya suka semuanya. Nah, ini ada satu momen lucu yang pernah saya dengar ini. Nah. Waktu main di Senayan untuk pertama kalinya. Nggak tahu setahun berapa dia. Itu saking terpersonanya dengan Senayan ya. Dribble bola sudah lewat garis tetap di-dribble aja. Benar itu. Itu sebetulnya cerita lucu-lucuan. Tapi sudah menyebar kemana-mana. Tapi karena lucu, nggak apa-apa lah. Benda orang ketawa. Jadi saat itu memang ada satu pertandingan. Saya karena masih muda, diberi kesempatan, semangat kan. Nah, masih muda itu kan tenaganya kuat. Nah, saya dapet bola. Saya dikejar oleh lawan. Dikejar dari takutnya saya, saya lari. Karena tenaga masih kuat, lari. Dikejar-kejar, saya lari. Tahu-tahu kok sepi, nggak ada orang. Saya lihat. Luh, gawangnya udah di sana. Ini melewati garis. Nah, ini untuk lucu-lucuan aja. Supaya orang ketawa. Itu karena saking semangatnya, ya. Benar ini. Sebenarnya ada banyak cerita lucu sebenarnya. Karena seperti di, apa, dibilang tadi, Pak. Pak, mama ini sosok yang lucu untuk menyairkan suasana. Ya. Boleh nggak ini saya tanya yang lucu yang lainnya ini? Nggak apa-apa. Kalau nggak salah ini, saya dengar cerita dari teman-teman di Niak Mitra. Waktu latihan Niak Mitra di Panjang Jiwo, itu berangkat ke lapangan sama pacar ya, naik motor ya. Tapi pulangnya ikut naik base. Pacarnya ditinggal di Panjang Jiwo. Iya, bener itu, Pak. Nah, itu cerita lucu yang diadakan. Tapi kalau sepeda motor saya pernah ketinggalan, ya. Jadi ada cerita yang memang sama teman-teman itu ditambah-tambahi. Sehingga, tapi karena membuat itu suasana jadi senang dan lucu, ya. Saya nggak apa-apa aja. Terutama Almarhum Riki Yaakob itu yang sering buat cerita-cerita lucu itu. Ini untuk mencairkan suasana ya. Ya, untuk mencairkan suasana. Menjadi lebih akrab. Betul, betul. Nah, waktu Niak Mitra Buber tahun 90 itu, yang dirasakan Pak Mama apa waktu itu? Ya, tentunya sedih ya. Sedih karena itu klub yang membesarkan nama saya. Dan sudah akrab bersama teman-teman. Nah, tapi itu karena itu perjalanan hidup, sudah kita terima saja. Ya, itu tahun 90 saya masih ingat itu. Hmm, mudah. Itu rasanya seolah-olah dunia runtuh gitu. Karena Niak Mitra Club yang sangat dicintai ternyata harus bubar ya. Ya, betul memang. Tahun 90. Tahun 90. Itu sempat ke, setelah itu kan sempat ke Ashabab. Nah, setelah itu saya didatangi teman-teman untuk ke Ashabab. Sebetulnya di Ashabab ya sempat saya main sebentar. Satu bulan, berdua bulan. Akhirnya terjadi kekosongan pelatih. Akhirnya saya jadi asisten pelatih. Akhirnya keterusan jadi pelatih. Sampai tahun 91 datang Salim Group. Ashabab menjadi Ashabab Salim Group. Nah, 91-92. Saya pernah jadi asistennya Sartono. Pernah jadi asisten Abdukadir. Pernah sama Ruzdi, ya. 94, saya jadi pelatih sampai 97. Terus 97, Ashabab Salim Group bubar. Dan Ashabab pernah satu-satunya klub yang tanpa pemain asing lolos ke Senayan. Tahun 94 saya masih ingat itu. Berarti waktu 90 itu, waktu pindah dari Niak Putra bubar, pindah ke Ashabab itu, enggak sempat main ya? Karena merangkap. Iya, sudah merangkap saya. Merangkap itu akhirnya keterusan sudah jadi pelatih akhirnya. Wah, ini menarik ini obrolan dengan Muhammad Jain Al-Hadad ini. Iya. Kalau bicara Niak Mitra, enggak lengkap. Kalau tidak bicara dengan Muhammad Jain Al-Hadad. Karena ada di Niak Mitra sebelum Niak Mitra ada, sampai Niak Mitra tutup buku. Iya, iya. Itu dulu kawan-kawan obrolan bola kali ini. Pokoknya kalau mau menikmati obrolan sepak bola, tetap di sini di Oma Balbala. Terima kasih banyak, Bapak Mama. Iya. Selamat sore kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton